Terkait kasus COVID-19 di Kota Cambi yang saat ini sudah nol pasien, hal ini mendapat apresiasi dari DPRD Kota Cambi khususnya Komisi 4 DPRD Kota Cambi selaku komisi yang membidangi. Disampaikan oleh Kemas Barit Alpareli, anggota Komisi 4 DPRD Kota Cambi, bahwa pihaknya sangat mengapresiasi dan juga berterima kasih kepada jajaran pemerintah Kota Cambi dan pihak terkait lainnya yang telah melakukan penanganan terhadap wabah COVID-19 di Kota Cambi. Barit juga mengatakan tidak adanya kasus COVID-19 di Kota Cambi saat ini juga tidak terlepas dari kedisiplinan masyarakat yang selalu menjaga protokol kesehatan, sehingga kasus penularan terus menurun dan berkurang. Dirinya juga menghimbau kepada masyarakat Kota Cambi untuk tidak bereuporia meskipun saat ini kasus telah diangkat nol pasien, serta memberikan catatan kepada pemerintah Kota Cambi untuk melakukan pencegahan agar tidak ada kasus COVID-19 varian Omikron di Kota Cambi. Yang terpama saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, dan jajaran pemerintah Kota Cambi dan tidak lepas juga dari provinsi begitu juga. TNI Polri yang kurang lebih hampir setahun setengah ya, bagaimana wabah ini melanda Kota Cambi yang sangat mengkhawatirkan dan terbukti dengan tingkat disiplin. Kemudian kerjasama yang baik, Alhamdulillah penyebaran COVID-19 di Cambi ini bisa ditekan. Hal ini dibuktikan dengan kita bisa lihat dari data-data yang ditampilkan oleh pemerintah Cambi, khususnya Kota Cambi itu sudah berada di titik nol. Nah harapan kami kita tidak jumawah sebagai wakil rakyat dan tidak berekoria kepada masyarakat Kota Cambi, kita tetap menahan diri dalam arti kata silakan beraktifitas untuk melakukan kegiatan ekonomi, menghidupi keluarga, melakukan kegiatan lainnya, namun tetap menegakkan protokol kesehatan. Lila Skardina, Cek TV, melaporkan.